Pemirsa Ibunda Pegi Setiawan tak kuasa menahan tangis saat mendengar putra solongnya terancam hukuman mati karena disebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki. Namun Ibunda Pegi yakin putranya tak bersalah. Kesatuan, kau bahwa, binana, dengan ancaman, binana mati, sumur hidup, dan paling aman, 20 tahun. Kartini, Ibunda Pegi Setiawan tak kuasa menahan tangis saat mendengar putranya terancam hukuman mati dalam kasus pembunuhan Vina dan Rizki alias Eki yang terjadi pada 2016 silam. Ibu dari empat orang anak dari keluarga kurang mampu ini tak percaya. Dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup yang menjerat putra sulungnya di mana pihak kepolisian menyebut Pegi Setiawan merupakan otak pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki. Meyakini putranya tak bersalah, Kartini hanya bisa pasrah dan menyerahkan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada pihak pengacara. Ibunda Pegi Setiawan menyatakan akan terus berjuang. Yang membela anaknya, yang ia yakini tidak memiliki keterlibatan sama sekali dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, Ainews melaporkan.